Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Channel yang membahas seputar dunia properti, paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Dan selamat datang di Garden by the Bay. Ups! Oke teman-teman, sekarang saya masih ada di Sentosa Park nih. Saya mau ajak kalian untuk home tour rumah tipe lain yang ada di sini. Rumahnya lebarnya cuma 4 meter, tapi punya 3 kamar tidur plus 1 etic room. Penasaran gak? Buat yang penasaran, stay tune. Dan sebelum kita lihat rumahnya kayak gimana, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. So this is it, please welcome to Sentosa Park. A homey, comforting, elegant experience of harmonious living. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya kita udah home tour rumah tipe lebar 5, sekarang saya mau ajak kalian untuk home tour rumah tipe lebar 4-nya. Kayak gimana rumahnya? Langsung aja yuk, kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, tepat di belakang saya adalah rumah dengan tipe lebar 4-nya. Luas bangunan 80 meter persegi dan luas tanah 44 meter persegi. Dimensinya lebar 4 meter, panjang ke belakang 11 meter. Rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur plus 1 etic room dan 3 kamar mandi. Dari fasadnya, bisa teman-teman lihat ya, gak kalah kece dibanding sama tipe sebelumnya. Terlihat modern, bergaya futuristik, unik, dan anti-mainstream. Rumah ini, karena ukurannya lebih kecil, makanya untuk area mini garden-nya dibuat lebih kompak ya. Ukurannya 1,5 meter aja lebarnya. Dan untuk area carportnya jangan khawatir, karena tetap diberikan space yang cukup, yaitu 2,5 meter dikali 4,5 meter. Cukup luas kan untuk parkir satu kendaraan roda 4. Kabar baik nih buat kamu. Setiap pembelian rumah, tipe lebar 4 juga udah dilengkapi satu kanopi yang keren kayak gini. Tiangnya berbahan besi holo dengan lapisan cat putih dan atapnya dengan bahan alderon yang mampu menyerap panas matahari juga suara bising dari luar. Rumah tipe lebar 4-nya juga udah dilengkapi dengan fitur kekinian loh. Salah satunya CCTV yang ada di sudut sana. Satunya ada di dalam rumahnya, nanti kita lihat ya. Dan untuk akses menuju ke rumahnya nih, juga udah menggunakan smart door lock yang bisa dibuka dengan pin atau akses kartu ya. Ayo kita masuk. Wah, meskipun rumah ini cuma punya lebar 4 meter, tapi begitu masuk ke dalam rumahnya, ambiansnya berasa banget kalau rumah ini terasa sangat nyaman dan spacious. Mungkin ini adalah salah satu alasannya, yaitu ruang tamunya ini punya double volume ceiling setinggi 4,2 meter. Rumahnya jadi terasa mewah dan sirkulasi udara juga jadi adem. Wah, meskipun rumahnya kompak, tapi ruang keluarganya cukup luas ya. Bisa diisi dengan sofa berbentuk letter L kayak gini. Jadi, kalau ada keluarga atau tamu datang ke rumah, mereka pasti bisa duduk, ngobrol, nyantai dengan nyaman di sini. Di bagian ruang tamu ini juga udah dilengkapi satu unit CCTV ya, di pojok sebelah sana. Tepat di samping ruang keluarga tadi, terdapat ruang makan keluarga yang muat banget nih untuk diisi 4 orang. Dan di samping ruang makan keluarga tadi, terdapat dapur yang udah dibuatin kitchen set, full kabinet di bagian atas dan bawahnya ya, teman-teman. Jadi, dengan jarak yang deket gini, kalau nyonya rumah masak, nggak usah repot jauh-jauh nganterin masakan untuk disajikan di meja makan. Di lantai satu rumah ini, juga memiliki satu powder room yang bisa digunakan saat tamu datang berkunjung ke rumah ya. Dan di bagian bawah anak tangganya nih, ada inspirasi menarik. Kalau biasanya di bawah tangga dijadiin storage tertutup, di sini dikasih sofa, jadi kalau misalnya ibunya masak, anaknya bisa duduk manis dan nemenin di sini. Plus rumah ini juga masih punya tanah lebih ya, di bagian belakang yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan kalian. Sekarang kita lanjut yuk naik ke lantai berikutnya. Ada apa aja sih di sana? Kalau teman-teman lihat, di sepanjang tangannya ini terang ya, karena ada akses cahaya alami masuk nih, yang diperoleh dari kaca jendela di sebelah sana. Begitu naik, begitu naik kita akan sampai di lantai mezanin rumah ini. Nah, di lantai mezanin rumah ini, disediakan satu kamar tidur anak ya, ukurannya 2,05 meter dikali 2,45 meter. Di dalamnya muat banget untuk diisi satu single set bed, satu wardrobe, dan juga satu meja belajar. Compact, tapi fungsional banget kan? Sekarang kita lanjut yuk ke lantai atas. Ada apa ya di sana? Oke, sekarang kita udah ada di lantai kedua, di kamar tidur kedua, atau kamar tidur utama di rumah ini ya. Luasan kamar tidur utama ini, 4 dikali 2,5 meter. Cukup luas kan? Kamar utama ini juga spesial, karena punya ceiling yang tinggi setinggi 3,5 meter. Bikin sirkulasi udara optimal, plus dengan adanya kaca jendela yang tinggi dan lebar kayak gitu, pasti cahaya alami bisa optimal masuk nerangin kamar utama ini. Kamar ini muat banget ya, untuk diisi satu kasur berukuran queen size, satu meja kerja atau mungkin satu meja rias, dan juga satu lemari geser dengan bukaan tiga pintu, kayak yang teman-teman lihat nih. Karena ini adalah kamar tidur utamanya, di sini udah dilengkapi dengan kamar mandi dalam ya. Tentunya dilengkapi juga sama sanitariset dengan kualitas premium. Selanjutnya coba kita lihat ke lantai berikutnya, ada apa di sana. Yuk! Sekarang kita udah ada di lantai ketiga rumah ini nih teman-teman. Di lantai ketiga terdapat kamar mandi ketiga, dan juga kamar tidur ketiga yang ada di rumah ini, plus satu attic room. Untuk kamar mandinya juga udah dilengkapi sama sanitariset dengan kualitas premium, dan juga ada ex-house fan buat ventilasi udara. Nah, di sini kamar tidurnya itu didesain untuk jadi kamar tidur si kecil ya, muat untuk dua orang, padahal ukurannya cuma 3,95 meter dikali 2,05 meter. Oke guys, sekarang saya sedang bersama Pak Hami. Beliau ini adalah Sales and Marketing Director dari Sentosa Park. Selamat pagi Pak Hami. Thank you nih Pak, udah luangin waktu buat kita. Iya, sama-sama. Berbicara mengenai Sentosa Park, boleh nggak Pak bantu kita mengenai profil singkat dari developernya? Oke, jadi Sentosa Park ini developernya adalah NewYiho Development. Kita sudah berpengalaman 20 tahun di properti, kita sudah ada di 8 negara, dan sekarang ini kita ada di Indonesia, Monica. Jadi ini untuk developernya sudah bertaraf kelas internasional pengalamannya? Oh iya, betul pasti. Wow. Untuk proyeknya sendiri ini sudah running dari kapan Pak? Kita baru start di akhir tahun kemarin, jadi di Q4 tahun 2020. Oh, nah Pak ada yang menarik nih, tadi pas kita masuk ke kawasan Sentosa Park, ada satu area yang saya lihat mirip banget sama Garden by the Bay Singapur. Emang sebenarnya konsep apa sih Pak yang diusung di Sentosa Park ini? Iya, jadi memang konsep kita adalah menghadirkan suasana Singapur di kita. Jadi rumah kita ini juga kita mempunyai konsep rumah sehat ala Singapur. Wow. Itu yang akan kita, kita kan tahu ya bahwa di Singapur itu semua lifestyle itu tertata rapi. Yes, benar. Jadi itu yang kita ambil sih untuk di Sentosa Park ini. Wow, nice ya Pak ya. Untuk total luas lahan Sentosa Park, berapa hektare nih Pak? Untuk luas lahannya kita 10 hektare, berada di dalam area kawasan Tanggerang New City, yaitu 2.600 hektare munik. Oke. Nah, untuk lokasinya sendiri nih, tepatnya Sentosa Park berada di mana sih? Kita tuh hanya 5 menit dari akses tol Cikupak, tapi nantinya ke depannya kita tuh punya beberapa future development sebenarnya untuk akses. Yaitu pertama adalah future MRT, itu untuk mass transportation. Yang kedua, kita punya direct access toll, antara Cikupak dan Balaraja Timur. Dan yang ketiga, kita punya rencana JOR3. Rencana JOR3 itu yang menghubungkan bisa sampai ke selatan, barat, selatan, timur, dan ke bandara. Wah, ini berarti lokasinya emang strategis ya Pak ya? Sangat strategis. Oke, berbicara mengenai rumah, biasa yang mau beli tuh pasti nanya, fasilitas apa nih yang didapat? Untuk fasilitas yang disediakan di dalam kawasan Sentosa Park, ada apa aja nih Pak? Karena kita ini merupakan kawasan mandiri, Tanggerang New City ini, kita kawasannya ini sangat-sangat komplit. Jadi sekarang ini kita punya international school, kita punya pasar tradisional di sini, kita sudah ada juga mesjid raya yang cukup besar, dan kita sudah punya komersial area sebenarnya yang cukup banyak. Jadi ini benar-benar konsepnya one stop living banget ya Pak ya? One stop living, ya betul. Oke, nah kalau untuk produk yang ditawarkan sekarang nih ada apa aja Pak? Ya, sementara ini Sentosa Park menawarkan tiga macam produk, yaitu tipe 4, tipe 5, dan tipe 6. Untuk di tahap pertama ini, kita hanya baru menjual dua tipe produk, yaitu tipe 4 dan tipe 5. Pasti ini layoutnya keren banget nih Pak. Nah, justru itulah kelebihan kita. Kelebihan kita itu memang layout kita itu sangat efisien, sehingga kalau nanti kamu bisa lihat, dengan saiz tanah yang sangat terbatas, tapi kita bisa memiliki ruangan yang sangat proper. Jadi penasaran nih Pak, untuk harga yang ditawarin emang berapa sih? Harga kita mulai dari angka 870-an, tapi harga itu sudah termasuk PPN. Oke, nah untuk 870-an itu cara bayarnya gimana tuh Pak? Kita sekarang ini menawarkan tiga cara bayar, yang pertama adalah hard cash, yang kedua installment ke developer, dan yang ketiga adalah KPR. Tapi dengan KPR-nya sendiri, sebenarnya kita punya beberapa varian lagi, jadi ada yang DP-nya itu bisa dicicil sampai dengan 12 kali, baru KPR. Kalau yang cicilan bertahap itu bisa dicicil berapa kali Pak? Kita maksimal sampai dengan 36 kali. Oke, KPR nih Pak, biasa generasi milenials umur 20-30 tahun, KPR-nya itu maksimal tenornya bisa sampai 20 tahun ya Pak ya? Betul, betul. Itu kalau dengan rate yang sekarang, cicilan per bulan dengan tenor 20 tahun, berapaan tuh Pak kira-kira per bulan? Ya, tentunya tergantung dengan besarnya down payment yang dia taruh ya, tapi dengan minimum down payment yang kurang lebih sekitar 10% sekarang ini, ya kita masih bisa cicilan per bulan itu sekitar angka 7 jutaan per bulan. Wow, ya menurut saya tuh masih cukup affordable ya Pak? Ya, sangat affordable. Harga Rp 870, bisa dapat rumah dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, plus 1 attic room. Ya, betul. Mirip-mirip kayak bayar cicilan apartemen di tengah ibu kota nih Pak. Ya, justru itulah keunggulan kita. Jadi, mungkin kalau kamu apartemen di tengah kota itu, size yang kamu dapat itu hanya mungkin cukup untuk 1 bathroom ya. Benar, benar. Tapi kalau di sini, kamu bisa dapat sampai dengan 3 bathroom. Artinya, kalau pasangan muda, mungkin dia sudah tidak perlu memikirkan untuk pindah tempat tinggal pada saat dia punya anak dan lain sebagainya. Ah, diangkat panjang banget nih ya Pak ya? Iya, betul. Nggak usah repot pindah-pindah. Betul. Oh ya Pak, saya hampir kelupaan. Untuk fasilitas di dalam klaster perumahannya sendiri nih gimana Pak? Ada apa aja? Ya, kita tuh punya satu area khusus untuk fasilitas. Di situ terdiri dari clubhouse ya. Di dalam clubhouse itu ada meeting room, ada swimming pool. Dan swimming pool kita juga ada yang untuk dewasa dan untuk anak. Dan yang spesial dari kita, kita punya area taman yang kita sebut seperti Garden Bay yang di Singapura. Oh, yang ini saya lihat di depan kita. Dan kawasan ini yang nanti akan men-support seluruh fasilitas untuk sentosapal. Oke, nah untuk row jalannya nih Pak, baik yang di boulevard maupun di dalam klaster, berapa meter sih? Nah, itu mungkin keunggulan kita ya. Jadi keunggulan kita sebenarnya produk kita ini, meskipun kita ini rumahnya adalah rumah yang kecil, tapi kita itu berada di lokasi jalan boulevard yang selebar 40 meter. Wow, 40 meter? 40 meter, betul. Jadi memang itulah poin yang paling penting buat kita. Dan di depan kita itu adalah rencana education center, ya. Di mana mungkin kalian juga tahu kalau adanya education, biasanya harga sewa untuk rumah yang berada di dekatnya itu paling meningkat, betul. Di samping education center itu adalah rencana mall. Jadi memang lokasi kita ini benar-benar prime untuk di kawasan Tanggereng New City ini, gitu. Nah, untuk yang di dalam, row jalan kita itu juga cukup lebar, yaitu 8 meter. Wah, nanti sempit-sempit kop nih Pak ya. Lalu lalang pasti nyaman banget ya Pak untuk dua gendaran. Betul, betul. Kalau listriknya nih Pak, sudah ditanam di bawah tanah atau masih menggunakan tiang? Kita sudah semua jaringan di bawah tanah. Wah, jadi rumahnya rapi ya Pak? Rapi, rapi. Kalau air Pak? Air kita juga sudah, kita PDAM ya, jadi kita menggunakan PDAM. Wah, ini rumah yang emang hunian paket lengkap untuk milenial sih ya Pak? Iya, betul. Nah Pak, biasa nih yang paling ditunggu-tunggu teman-teman properti hunter di rumah, promo. Ada promo apa nih Pak? Oke, jadi sampai dengan bulan April ini ya, promo yang kita, ini kita memberikan kanopi untuk setiap rumahnya. Ya, terus kita juga memberikan dua CCTV yang ada di dalam rumah, yaitu di dalam dan di luar, bagian luar. Dan kita memberikan smart door lock. Oke. Smart door lock. Dan yang paling penting sebenarnya yang harus cepat-cepat nih sampai bulan April ini, kita memberikan free IPL dua tahun. Wow, free IPL dua tahun Pak? Dua tahun, betul. Asuk banget. Dari tadi saya belum tanya nih Pak, rumahnya ini ready atau inden sih? Rumahnya kita memang kita masih inden nih, tapi kita akan mulai secara terima di awal tahun 2023. Oh, berarti kira-kira indennya dua tahun ya Pak? Dua tahun, betul. Oke, nah pertanyaan terakhir, tapi paling penting nih Pak. Kenapa sih teman-teman properti hunter di rumah wajib untuk mempertimbangkan, ambil dan beli rumah di sentos apa? Oke, saya pikir untuk membeli satu properti, itu yang paling penting adalah value of money-nya. Jadi value of money dari satu properti itu, di mana properti itu yang pertama, apakah dia itu bisa menjadi investasi, atau kedua, dia itu mempunyai fungsi yang baik untuk ditinggalin. Dan saya rasa sentosapak itu bisa menjawab semua. Pertama, kalau yang soal investasi, saya pikir tadi kita sudah bicara bahwa produk kita ini ada di jalan 40 meter, di jalan boulevardnya Tangerang New City. Jadi, pada saat nantinya, pada saat jadi, maka produk kita ini akan sulit tercompare dengan produk lain. Terutama untuk produk-produk rumah yang kecil seperti kita, ukuran seperti kita. Ya, kedua, masalah fungsi. Secara fungsi, yang tadi kita juga sudah sempat singgung bahwa rumah kita ini sangat proper untuk menjadi satu keluarga. Ya, karena kita sudah mempunyai tiga kamar, atau bahkan ada yang empat kamar, gitu ya. Dan kita mempunyai ceiling yang tinggi, yaitu 4,2 meter untuk di living room, ya. Sehingga, untuk area berkumpul, itu sangat nyaman, gitu ya. Wah, ini benar-benar rumah yang sangat menarik. So, teman-teman, kalau kalian tertarik, mau beli, jangan ragu-ragu, dan nggak usah repot-repot. Kalian cukup klik-klik yang sudah kita sediain di kolom deskripsi, ya. Pak Hamid, terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Monica. Sukses dan sehat terus, ya, Pak. Ya, sama-sama kamu juga, ya. Oke, teman-teman, setelah home tour rumah tipe lebar 5 dan lebar 4-nya, nih, kalau kalian suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar, ya. Kalau menurut saya pribadi, sih, rumah tipe lebar 4-nya ini cukup banget, nih, untuk kaum milenial siang lagi cari rumah pertama. Dan kalau rumah tipe lebar 5-nya, jelas jauh lebih proper. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini, ya. Kalau kalian punya ide rumah selanjutnya untuk kita review, kalian bisa tulis dan sampaikan di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tahu video selanjutnya yang akan tayang di channel Property Hunter, kalian bisa follow dan intip di IG kita, di sini, nih. Thank you, ya, teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Saya, Monica Tineke, mohon pamit. Thank you for watching, and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.